Assalamualaikum teman-teman semua selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Let's go Dan ya di video hari ini gue ingin membagikan sebuah deck kepada kalian yaitu deck Snake Eyes lagi sih Tapi bersama deck ini gue nyampe ke Master walaupun Master 5 ya teman-teman ya Dan ya gue selama stream 6 jam pak jers tak di Master 5 sial Walaupun decknya ganti-ganti ya Ada Snake Eyes, ada Branded, ada Manadium juga Dan ya gitu aja teman-teman Intermezzo-nya dan langsung aja gue sebutin ya decklistnya 3 Failer, 1 Kurikara, 1 Snake Eye Ash, 1 Oak, 1 Poplar Kok 1? 3 Snake Eye Ash, 1 Oak, 3 Poplar, 3 Maxi, 3 Ash Blossom, Magnamoth Terus Dries Worm, Baldrake, 3 Diabel Star, 2 Flamebird, 1 Nibiru, 1 One for One, 1 Triple Tactics Talon Dan juga 2 Original, 1 Divine Temple, 2 Call by the Grave, 1 Crossout, 3 Wanted, 3 Imperf Dan extra decknya, 1 Linkuri Ball, 1 Anima, 1 Nightmare Phoenix, 1 Sunlight Wolf, gak pernah gue panggil nanti gue buang anjir 2 Hitah, 1 Maskerena, 1 Dark, Darknya kenapa keluarin? Dan 1 Elf, 1 Nightmare Unicorn, 1 Promethean, 1 Umblowail, 1 Apollosa, 1 Access Code, dan 1 Zilantis Dan ya kita, kita review dulu, kartu mana aja yang harusnya kalian bawa 3 Dan rekomendasi gue adalah 3 Nibiru ya temen-temen ya Poplarnya 2 Dan ya, 4-1 Kita bawa 4-1 Atau ini, bestialnya kita out 1 gini Probably that's the better thing ya, right? 3 Nibiru Tapi ya Kita balikin lagi, tadi Magna Moodnya mana Magna Mood? Magna Mood Magna Mood kun Nah, gini temen-temen, Magna Mood plus Poplar 3 Atau ininya yang 1 temen-temen Dan ya gitu aja untuk main decknya Untuk extra decknya, ini jarang gue panggil Keluar Ini, ini kepanggil terus sih kalau full combo Tapi Kalau kena Gue sekalinya summon ini kena Evenly match mulu temen-temen Mungkin karena metanya udah berubah ya temen-temen ya Orang-orang jadi Tahu kalau snake eye Deck snake eye itu kebanyakan Tidak bawa jet sinkron lagi Karena jet sinkron dalam tanda kutip break ya Karena Break Karena jet sinkron Karena deck snake eye ini yang Di hand trap sampai mampus gitu loh Tipe-tipe decknya ya Jadi mau ke jet sinkron pun ngapain Mau pake one for one Mending ke oak atau ke poplar aja Gak usah jet sinkron Begitupun dengan originalnya temen-temen Dan ya untuk extra decknya Optimalnya 2 prometean ya temen-temen ya Sorry gue agak-agak pilek temen-temen Gue kalau punya 2 Gue bawa 2 prometeannya Jadi kalau kena unicorn Kastira unicorn Jadi aman-aman aja Kastira unicorn Nah Jadi kalau kena efeknya si kampret Gak langsung dead Prometean kita Karena kita bawa 2 kan Gitu temen-temen Oke Paham ya paham ya Oke gitu aja Sitch Dan Iya by the way Gue sampai ke master 5 nya Bersama deck ini Di master 5 Mencoba ke master 1 nya Beda-beda deck Ada snake eye Ada brandit Ada manadium Tapi Gue stuck 6 jam by the way 6 jam anjir Mulai dari diamond 1 Sampai master 5 ya temen-temen ya Dari diamond 1 ke master 5 nya Cuma 40 menitan gitu loh Dari master 5 ke master 1 nya Susah banget Walaupun gak nyampe juga sih Karena stuck di master 5 kan Oke gitu aja Kita langsung ke replay nya temen-temen Oke temen-temen Kita udah di replay yang pertama ya Dan replay yang gue tunjukin 2 aja Biar gak mempanjangan Oke Langsung mulai replay nya Kita going first by the way Kita kena maxi pula anjir disini Asem Asem Ya Gameplay kalau kena maxi Ya ininya Pake ini Terus Kalo ini belum ada di tangan kita ya Poplar Ambil Ini Field spell Field spell Set Ash Udah Pass Berharap dengan ini ya Kita mengandalkan hand trap kita 2 biji Kalahnya resonator Freaking resonator Whatever Ya Ash Snake eye ash Search Snake eye ash Yes Atau kalian bisa Tambahin poplar Temen-temen Kalo kalian mau Jadi Bisa di special summon Di giliran lawan juga Nice sebenernya Tapi gak masalah Kita Failure Failure kena cross out Chain failure lagi Digate Karena dia mau ke Ini yang level 6 ya temen-temen ya Synchro level 6 Jadi kita Tidak biarkan hal itu terjadi Ini gate Bone arc finnya Karena Iya bener Dia mau ke Mau dikurangin levelnya Jadi level 2 ya temen-temen ya Mau ke Ini Rising dragon ya Jadi Tidak kita biarkan Ini efeknya Kita bisa target Satu face monster Yang kita kendalikan Ini ya temen-temen ya Target ini Terus send Satu fin tuner Dari deck ke graveyard Walaupun dari tangan Bisa juga sih Jadi ini level 2 Ini level 4 Keren rising full combo Tidak kita biarkan Yes Whatever Ancien pixie Bodo amat Hancur Bubar Tidak ada masalah Spell trap zone Ya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dia ke hot red Dare Dia search Continue strap Set 1 Pass Giliran kita temen-temen Giliran gue sih Snake eye ash Poplar 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 Special summon Kena maxi lagi Maxi 2 kali Kena maxi 2 kali Gak apa-apa Original Origi ini Ash Set ini Kok send Maksudnya Kok Kok set sih Send Yes Kita chain block Chain link 2 Poplar Untuk melindungi oak Set Send Kena ash blossom Fine-fine aja Sebenernya Set Terus kita bikin hita Temen-temen Kita hidupin Ash blossom Lawan Yes Di negate ini Tidak ada masalah Kita giga chat Menebas Menebas maxi Kita timpa Pake kurikara Temen-temen Sebenernya Mancing-mancing aja Gue Jadi redzone nya Mati juga Temen-temen Continue strap Yang bernama Redzone Yang di search Oleh si Vision resonator Mana-mana Redzone Ini harus Mengendalikan Redzone Atau Synchro monster Yang Mention Redragon Arcfin Ini Ya Enggak sih Nah percuma sih Salah Salah Sorry Sorry Gapapalah Kita menang Regardless Kita udah 8000 Kita attack Musuhnya surrender Temen-temen Udah gitu aja Oke Kita ke replay Yang kedua Oke temen-temen Kita udah di replay Terakhir Let's go Let's go Kita going second Lawannya Trashtira Kashtira Kashtira baru di hit By the way Unicornnya jadi 2 Tapi balik lagi Birthnya gitu loh Kampret Diaktifin efeknya Kita negate Pake imper Negate Yep Negate loh Kashtira Scareclaw Scareclaw Kashtira maksudnya ya Set 2 Pes Yup Rasputin namanya Anjir Kita di draw face Biar gak kena failure Atau draw Tapi gak ngaruh Sebenernya Tapi ya Disiplin aja Temen-temen Kita ambil Black Witch Kita Snake Eye Ash Kena Solem Judgment Buset Cila musuhnya Solem Judgment Kashtira control Baby Ya Diabelstar Gue ngesend Si ininya Si originalnya Ya temen-temen Ya Biar Siapa tau Kita kena disrap lagi Dan ternyata Kita kena disrap Beruntung banget Dan ya Kita masih punya Extender One for one Dan one for one Membutuhkan Untuk mengirimkan Satu kartu monster Dari tangan Jadi Ash Blossomnya Gue biarin aja Tidak apa-apa Dia sendiri Yang mengurangi Ininya Life point dia Yes Kita ke Ash Ash ini tadi Belum Tidak dinigate Ya temen-temen Ya efeknya Aktivasinya Tidak dinigate Summonnya Yang dinigate Jadi Masih bisa Diaktifin Efeknya Karena Solem Judgment Menigate Menigate Summon Gitu loh Jadi fine Nice By the way Sorry Suara Kalau gue Agak-agak Ganggu Karena Gue pilek Temen-temen Ya Search Original Ya Wanted Let's go Draw 1 Triple tactics Talent Ambil Scarecash Kalau gak salah Atau Unicorn Unicorn Ya Musuh surrender Oke Temen-temen Gitu aja Dan kita balik lagi Ke Decklistnya Oke Temen-temen Gitu aja Dan Sebelum Gue Akhiri Gue Ada pengumuman Ini Insya Allah Ya Temen-temen Insya Allah Kalau badan gue kuat Dan semuanya Semuanya lancar Gue Akan stream master duel Setiap hari kemis Malem Malem Jumat Walaupun Lebih tepatnya Walaupun kalian udah tau ya Gue stream master duel Memang hari itu Tapi ada yang spesial Gue akan mencoba Ngerang terus Sampai Master 1 Ya Stream sekitar 4 jam Sampai 6 jaman lah ya Temen-temen ya Doain aja Semuanya lancar Gitu Listrik Listrik yang gak padam Ininya gak random Badan gue sehat Terus Gitu aja sih temen-temen Oke Makasih buat yang sudah menonton Jangan lupa like share dan subscribe Bantu ramai channelnya Kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya Bye bye temen-temen Dan ya Kalau kalian Mau melihat streamnya Silahkan di sini ya Temen-temen ya Gue Nanti Gue tunjukin kalian Oke Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax